Seorang eks polisi ditangkap akibat terlibat pembegalan motor di Batam, Kepulauan Riau. Dalam menjalankan aksinya, pelaku Ede menggunakan satu senjata api rakitan jenis revolver. Ia mengaku sebagai polisi dan mengancam korban, lalu berampas motor di kawasan cabu industrial Batam Center. Saat membegal, ia bekerja sama dengan pelaku lain berinisial SK. Ede merupakan otak pembegalan, merupakan mantan anggota Polri yang sebelumnya bertugas di Polda, Kepri. Ede juga residivis kasus penganiayaan yang baru saja bebas dari penjara pada tahun 2022 silam. Sementara selain menangkap dua pelaku, polisi menangkap R sebagai penada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.